Karena dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, sampai kota, bisa menjadi 120-an. Beranak-pinak. Bener enggak? Siapa yang bilang tidak benar, tunjuk jari. Saya beri sepeda. Tadi Prof. Judan menyampaikan anggota Korpri sudah mencapai 4,4 juta. Ini jumlah yang sangat besar. Dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai Buleh banyak, tapi yang melaksanakan, yang menentukan tetap Korpri. Karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri. Jadi ibarat, ibarat kendaraan, birokrasi ini mesinnya. Mesin betapa sangat pentingnya. Birokrasi itu mesinnya. Dan kita membutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat. Yang efisien. Yang tidak menyebabkan bensin itu boros. Yang tidak segera panas, tidak mudah panas. Ngebut tapi adem terus. Yang dibutuhkan sekarang itu. Dan tahan banting karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah. Sebab itu saya ingin ekosistem kerja ASN itu harus memacu. Ini sering saya sampaikan, harus memacu orang untuk berkinerja. Memacu orang untuk berprestasi. Memacu orang untuk berinovasi. Ini tugas dari Pak Sekda, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Tugas sesmen, sekjen, di kementerian dan lembaga. Saya sering sudah menyampaikan ke Pak Minpan RB, harus ada tolok ukur yang jelas. Harus ada rewet yang jelas. Jadi orientasi, jangan sampai kerja sampai tengah malam. Saya lihat, pernah saya ke daerah, saya lihat ini kok kepala sekolah dan guru ini kerja sampai malam-malam ini urusan apa? SPJ. bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPJ. Oleh sebab itu, saya balik ke sini, saya sampaikan ke Menteri Keuangan, Bu, ini sistem ini harus dirombak, harus dirubah. sehingga orientasi ASN kita tidak menyiapkan SPJ. SPJ itu wajib ya, tapi jangan sampai-sampai. prosedur 43 step. Itu belum anaknya. Karena dari pusat 43, begitu sampai provinsi, begitu sampai kabupaten, sampai kota, bisa menjadi 120-an. Beranak-pinak. Benar enggak? Siapa yang bilang tidak benar, tunjuk jari. Saya beri sepeda. Karena kenyataannya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Ada sebuah sistem kita ini yang enggak benar. Mestinya. Birokrasi kita ini mestinya. Urusannya, urusan yang penting. Karena memang ini adalah mesin. apa yang penting itu? Di set provinsi, kabupaten, dan kota, dan nasional. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Harusnya ukurannya seperti itu. Sedak. Enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten 6 koma. Ukurannya gitu. Bukan urusan apa? Bukan ukurannya SPJ. Repot kalau seperti itu. Kejebak ke dalam sistem seperti itu. Ukurannya lagi apa? Inflasi. Kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi apa? Kalau inflasi, tidak bisa di bawah 3. Berarti enggak kerja. kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu. Bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, 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 prosedur, prosedur, prosedur. Itu, Pak Menpan, harus dirumuskan setelah undang-undang ASN sehingga kita berubah betul. Karena dunia sekarang ini perubahannya sangat cepat sekali. Saya terakhir, di G20, di India, ada 6 negara menyampaikan dan khawatir sekali dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence. Sekarang sudah muncul lagi generatif Artificial Intelligence. Apa yang ditakutkan? Teknologinya ini sudah mengesat maju, regulasinya belum siap, belum ada, sudah kemana-mana. Mestinya teknologi muncul, regulasinya disiapkan oleh birokrasi kita. Setiap muncul, siapkan. kalau enggak siap, yang kena nanti seperti yang baru saja kejadian, TikTok Soft. Bisa mengenai UKM kita, UMKM kita, mengenai pasar-pasar tradisional kita. Hati-hati, e-commerce ini hati-hati. Bisa sangat baik, kalau regulasinya mendukung, bisa menjadi sangat tidak baik, kalau regulasinya tidak memberikan backup. Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita. harus dirubah orientasinya. Tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya memang agar orientasinya ini berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, kita akan terjebak kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah, middle income trade. Seperti yang kejadian itu di Amerika Latin. Ini sering saya ceritakan. Tahun 50, tahun 60, mereka sudah menjadi negara berkembang. tapi 50, 60 tahun kemudian juga tetap menjadi negara berkembang. Sampai sekarang tetap menjadi negara berkembang. Padahal saat itu mereka diberi peluang untuk melompat menjadi negara maju. saya lihat, saya belajar kenapa. Karena tidak menggunakan opportunity, tidak bisa menggunakan peluang yang sudah diberikan. Dan kita sekarang ini berada pada peluang itu. Jadi, tiga kepemimpinan nasional di tahun 2024, tahun 2029, tahun 2034, itu sangat menentukan sekali Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak maju atau terjebak pada middle income trade. Ini yang sangat penting untuk menjadi pemikiran kita bersama. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan peluang di tiga periode kepemimpinan ini, ya kita akan tetap menjadi negara berkembang. Kalau kita tidak bisa merubah sistem yang ada menjadi lebih cepat, menjadi lebih baik, menjadi lebih efisien, ya kita akan terjebak kepada middle income trade. kemudian 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 kemudian